musik 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 oke, what's up bro kemarin sekolah kali ini gue mau review atau unboxing ya salah satu produk yang gue beli kemarin dari Bukalapak produknya itu adalah seperti audio oke, langsung aja kita buka ya soalnya gue juga belum tahu nih ini udah gue sobek tapi udah gue sobek kita ambil aja ini cuma kecil ya namun fungsinya sangat berarti juga sih langsung saja kita buka oke seperti ini hasilnya bentuknya sebelum lanjut ke tahap berikutnya gue mau jelasin dulu splitter algal ini dilihat dari bentuk isi splitter algal ini mempunyai dua soket yang satu soket untuk mi dan yang dua soket untuk set kedua soket ini digunakan untuk menghubungkan kabel yang lain untuk dapat disatukan dan akhirnya keluar dari output nah untuk output di splitter audio ini adalah yang di bawah ini gue gak tahu yang namanya yang jelas ini outputnya jadi fungsi singkat dari splitter audio ini adalah untuk menghubungkan kabel audio dan mic agar dapat digunakan sekaligus kenapa karena tidak semua mix eksternal dapat langsung digunakan pada smartphone yang kalian gunakan dan itulah alasan kenapa gue membeli kabel splitter bukan kabel 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 splitter audio seperti ini karena gue kemari membeli mix eksternal condenser ya dari merk prokware yang 8000 tapi sayangnya ini tidak langsung super kepada hape yang gue gunakan dan akhirnya dia cari-cari permasalahannya akhirnya menemukan dari temen dan apa kasih tahu katanya kalau mix eksternal dalam support pada smartphone itu harus menggunakan splitter audio dan akhirnya gue cari-cari ke toko online di Jukalapak Tokopedia dan sebagainya dan akhirnya gue mendapat harga yang pas dan cocok di Jukalapak akhirnya gue membelinya tapi benar setelah gue membelinya dan akhirnya dia datang dan dia langsung buka langsung dicobain Alhamdulillah langsung connect ke mix dan setelah itu gue langsung semangat semangat lah karena mix yang apa klik sayangan bisa langsung dipakai di handphone dan siap untuk merekam apa merekam lagu ya karena gue suka kapar-kapar lagu kayak gitu lah nah jadi untuk kalian yang mempunyai permasalah yang sama seperti saya saya menyarankan jangan minggu ya cukup membeli membeli splitter audio seperti ini ini barang ini banyak kok yang jual di Bukalapak ada dan adanya pun sangat miring sangat murah sangat terjangkau karena apa ya karena ini kecil banget sih jadi murah tapi kayaknya ada juga yang malam untuk cara menggunakan splitter audio ini sangat jampang jika kalian mau menggunakan misi external seperti saya ini atau yang lainnya kalian cukup masukkan di apa kabal ini ke software mix yang lain yang ada di splitter audio logonya logonya juga itu masukkan dan setelah itu masukkan ke uang hand share yang ada di handphone setelah itu cek di perekaman dan langsung mulai perekaman seharusnya itu sudah jalan sudah sudah jemput di eksternal kalian begitulah cukup gampang bukan dan untuk kalian yang lagi mencari lagi mencari produk seperti ini saya akan sertakan link produknya di inskripsi video agar kalian lebih gampang mencari produk seperti ini dan jangan lupa subscribe ya berlangganan mohon dukungannya dari kalian semangat dan semangat terima kasih 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 terima kasih